Kita ulih seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama pemirsa api obor Asian Games 2018 Sabtu pagi tiba di kota Bandung dan masuk melalui gerbang tol Paster setelah sebelumnya diinapkan di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Api abadi Asian Games ini diarak dari Paster menuju gedung sate untuk selanjutnya diteruskan ke Kabupaten Garut pada minggu pagi besok. Sekitar pukul 9 pagi, api obor Asian Games 2018 tiba di gerbang tol Paster kota Bandung setelah sebelumnya diinapkan di Purwakarta. Api obor abadi ini diserahkan oleh perwakilan Inas Gok kepada wakil wali kota Bandung, Odet M. Daniel, didampingi Menteri Perindustrian Republik Indonesia Erlangga Hartarto. Dalam sambutannya, Odet orang nomor 2 di kota Bandung ini bersyukur dapat menerima obor api abadi Asian Games 2018. Terlebih dirinya dapat langsung merasakan momen langka yang kali ini dapat hadir di kota Bandung. Alhamdulillah setelah 56 dapat ketempatan, kesempatan, pesta Asakimini dan hari ini alhamdulillah kota Bandung dari 53 kota Kabupaten termasuk 1 datarnya yang dapat dihadiri oleh kiram. Setelah melakukan prosesi penyerahan api obor Asian Games yang disimpan dalam lantera khusus, api abadi tersebut dinyalakan ke obor yang telah disiapkan. Kelari yang bertugas membawa api obor pertama adalah Menteri Perindustrian Republik Indonesia Erlangga Hartarto. Kirap obor Asian Games 2018 ini akan berakhir di gedung sate dengan cara dibawa lari secara estafet dari mulai menteri, tokoh olahraga, atlet hingga kapolda Jawa Barat. Api obor Asian Games ini akan menginap semalam di gedung sate untuk selanjutnya meneruskan perjalanan kirap ke Kabupaten Garut yang akan dilakukan pada minggu pagi esok.